Pemerintah melalui PT Pupuk Indonesia Persero menyalurkan bantuan berupa pupuk bersubsidi kepada masyarakat desa Karang Patihan di Ponorogo. Kampung yang dikenal dengan istilah disabilitas intelektual itu diharapkan dapat memperbaiki kualitas lingkungan sehingga berdampak pada pemenuhan gisi masyarakatnya. Penyerahan bantuan ini disampaikan oleh Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Persero Rahmat Pribadi di rumah harapan desa Karang Patihan Kecamatan Balong Ponorogo. Dalam sambutannya Rahmat Pribadi menjelaskan pentingnya menjaga kualitas lingkungan terutama dalam bidang pertanian karena hal itu akan mempengaruhi kualitas makanan yang dihasilkan dari suatu wilayah. Desa Karang Patihan menjadi salah satu wilayah yang membutuhkan penanganan perbaikan. Kualitas gisi lantaran cukup banyak warga penyandang disabilitas intelektual. Warga setempat banyak mengalami keterbelakangan mental lantaran gisi buruk yang terjadi sebelumnya. Pemerintah desa terus berjuang mengatasi permasalahan sosial ini dengan melakukan berbagai macam inovasi termasuk dengan perbaikan dalam bidang pertanian. unsur-unsur mikro yang ada di makanan yang kita makan sehari-hari. Ternyata kita ini kekurangan zinc, ZN. Nah ZN ini adalah elemen yang paling penting yang diperlukan untuk menjaga kesehatan otak dan sarap. Nah, tahun 2016 kami di pupuk Indonesia meluncurkan produk namanya Ponska Plus. Ponska Plus itu adalah pupuk yang di dalamnya diberikan dengan ZN. Dalam keadaan orang tuanya miskin, kemudian juga gisinya buruk, sehingga terakhirlah tunai kereta. Maka pemenuhan gisi melalui program yang diberikan dari pupuk Indonesia ini, dengan adanya pupuk, akan kita perbaiki tanaman masyarakat, kemudian menghasilkan tanaman yang berkualitas, menjadi makanan berkisi, dikonsumsi oleh warga-warga yang ambil, nah anaknya akan menjadi sehat, sehingga terputuslah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.